Seranggaan pemilihan perbekal 29 April mendatang, dua calon perbekal Desa Petang, Kecamatan Petang, menyampaikan visi, misi, serta program kerja di Balai Banjar Antiga. Penyampaian visi, misi tersebut, selain sebagai bentuk kampanye, juga diharapkan menjadi referensi masyarakat dalam memilih pemimpin Desa Petang 6 tahun ke depan. Ketua Panditia Pemilihan Perbekal Desa Petang, Ikomang Trijaya Mahendra, mengatakan, tahapan pemilihan perbekal petang telah sampai pada penyampaian visi-visi calon yang lolos dalam penjaringan bakal calon. Panditia meloloskan dua bakal calon, yakni nomor urut 1, Igusti Putu Karya, serta nomor urut 2, yang merupakan inkamban perbekal Desa Petang, yakni Iwayan Suryantara. Sangat menekankan kepada masyarakat dalam melaksanakan pemilihan perbekal periode 2016 dan 2022 ini dengan sangat aman dan tertib, terkendali. Siapapun nanti terpilih selaku perbekal yang akan memimpin Desa Petang tahun 2016 dan sampai periode 2022 itu, itu adalah perbekalnya masyarakat Desa Petang. Ketua BPD Desa Petang, Igusti Ngurah Dwi Cahyakusuma menyampaikan, seiring telah berakhirnya masa jabatan perbekal Desa Petang, periode 2009-2015 pada Oktober lalu, pihak yang bertindak cepat dengan mengeluarkan surat pada perbekal yang telah usai masa jabatannya, dan ditindaklanjuti membentuk panitia, serta mengeluarkan surat keputusan panitia pemilihan perbekal nomor 12 Garing 3, Garing BPD, Desa Petang, Garing 2016. Diaknya mengharapkan masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban yang sudah terjaga selama ini. Di mana misi-misi perbekal yang dilaksanakan hari ini, yang sudah kami laksanakan kurang lebih lima banyak, kedua, misi-misi perbekal seimbang. Di sinilah kami minta masyarakat betul-betul memilih, di mana istilahnya misi-misi itu betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat. Dan kami mengharapkan kepada masyarakat Desa Petang khususnya, di dalam melaksanakan pesta demokrasi ini, harus betul-betul menjaga keamanan, supaya keamanan yang sudah terjaga bisa dipertahankan, dan kalau perlu memang bisa ditingkatkan. Dalam penyampaian visi-misi serta program kerja, calon perbekal Desa Petang nomor urus 1, Igusti Putukarya menyampaikan, melalui kebersamaan dengan semua komponen pihak yang berjanji, memberikan bantuan motivasi pengusaha kecil dan menengah, bantuan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Desa, serta perhatian khusus bagi para rohaniawan. Sementara calon perbekal Desa Petang nomor urus 2, yang merupakan inkamban Iwayan Suryantara, memohon kepada masyarakat, untuk menuntaskan berbagai program yang belum berjalan pada kepemimpinan sebelumnya. Camat Petang Gusti Putu Aryawan mengatakan, dari visi-misi yang disampaikan para calon, sudah sejalan dengan program Bupati Bandung, sebagai wujud sinergitas pemerintah hingga ketiga desa. Pemilihan perbekal Desa Petang akan dilaksanakan pada 29 April 2016, diikuti 3.150 pemilih, berasal dari 7 banjar, serta merupakan salah satu desa yang mengikuti pemilihan perbekal secara serentak, di Kabupaten Bandung, dari 9 desa yang melaksanakan pemilihan. Tim Liputan Bali TV